setelah amstrak itu biasanya dalam penelitian itu berisi tentang imrat kalau bahasa dalam perjurnalan imrat introduction, methodology, result and discussion dalam penelitian ini berisi tentang agak berbeda sebenarnya bukan berbeda secara ini tetapi penyajiannya saja yang agak berbeda disini dimulai dari introduction yang kedua karakteristik of Islamic microfinance institution MFI the principle of Islamic microfinance, yang keempat literature review, yang kelima metodologi, yang keempat data collection yang ketujuh empirical result and discussion yang keelapan tentang conclusion oke kita mulai dari introduction di pendahuluan atau introduction ini intinya dari introduction ialah research gap yang kita angkat dan novelty atau unsur kebaruan dari artikel kita kemudian kalau diperlukan kita bisa tempatkan beberapa sub-cap untuk memperjelas hal-hal yang memang masih belum banyak diketahui oleh pembaca atau reader kalau dalam paper ini itu ditampilkan dua sub-cap yaitu tentang karakteristik microfinance islam atau islamic microfinance dan prinsip-prinsip yang harus ada pada islamic microfinance institution atau the principle of islamic microfinance hal yang diberikan yaitu satu introduction itu membahas dari hal-hal yang umum jadi introduction itu dari yang general jadi yang lebih umum yang kemudian dikerujut-kerujutkan pada topik yang akan kita tuju kalau di sini itu dimulai dari definisi MFI atau microfinance institution secara general seperti a microfinance institution in general is an institution there bla 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 jadi dia menjelaskan tentang apa itu MFI microfinance institution setelah itu dia membahas tentang Indonesia itu di barang kedua itu membahas tentang Indonesia karena di paper akan membahas tentang microfinance di Indonesia jadi dari MFI dulu atau microfinance institution habis itu ke Indonesia habis itu lagi ke microfinance Indonesia jadi dari general lebih umum kerujut lebih umum kerujut lebih umum kerujut seperti itu di sini tertulis Indonesia and a creature country with the world large Muslim population jadi dia menjelaskan Indonesia tentang bahwa Indonesia itu mayoritas muslim kemudian setelah itu membahas Islamic microfinance jadi sesuai dengan tujuannya kalau memang mau membahas tentang Islamic microfinance dari Islamic microfinance tersebut dikerusak lagi menjadi Islamic microfinance di Indonesia seperti itu yang kedua selain general yang kedua adalah novelty dan research gate atau juga motivasi kita dalam peneliti seperti itu disitu jelaskan research dalam article ini yang selama ini belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu Islamic microfinance institution have ground rapidly in recent decades Islamic microfinance institution have particular Islamic values that could be a solution for poor people especially in rural areas who are offered to borrowing in parks because of their religious belief from Ahmad and Ahmad 29 and bla 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 disitu itu menjelaskan tentang lembaga-lembaga Islam microfinance setelah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir setelah lembaga-lembaga Islam memiliki nilai-nilai Islam yang bisa menjadi solusi bagi kaum miskin orang miskin terutama di darah perdesaan dan lain sebagainya seperti itu bisa dilihat jadi disitu juga selain dia memberikan sedikit ada gap gap dari permasalahan-permasalahan yang ada tentang microfinance itu bahwa dalam keuangan muda atau microfinance itu ternyata ada ada permasalahan yaitu bahwa masyarakat itu masyarakat itu masyarakat muslim dan dia itu punya kalau bahasa kita itu dia punya cara dalam 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 melakukan apa hukum hukum dalam dalam keuangan ini apa keuangannya jadi gak bisa langsung ini dia harus sesuai dengan kaedah-kaedah agama seperti itu beberapa penelitian telah berusaha menjelaskan benefit nah ini dari equity financing dan dalam islamic finance namun sangat sedikit studi empat yang meniliki dampak islamic equity financing nah ini penulis penulis itu memberikan sesuatu yang yang apa ya kalau bisa dibilang sesuatu yang yang belum ada jadi dia juga memperdekas dengan kata however namun itu kan sebelumnya sudah banyak di bahas tentang dua akad pertama dalam ekonomi selam dan equity financing tetapi sangat sedikit yang menginvestigasi menginvestigasi dampak dari model pembelian ini jadi inilah beberapa nilai yang bisa dijadikan novelty jadi jadi novelty atau apa ya apa menjadi unsur kebaruan dari suatu penelitian yang meneriti jadi jadi hal tersebut itu membuat membuat motivasi penulis sehingga dibuat semenarik mungkin agar reviewer atau editor tertarik untuk menerima artikel kita seperti itu setelah riset gap novelty maupun motivasi yang ketiga itu artikel offline jadi disini menarik sekali disini juga dijelaskan tentang artikel online paper yang diajukan yaitu disini diberikan tentang babab apa saja sebab apa saja yang ada dalam babab ini disini dijelaskan bahwa makrah ini disusun sebagai berikut dari bagian dua tentang deskripsi karakteristik islamik rovin institusional bagian tiga membahas tentang prinsip islamik rovin dan lain sebagainya jadi dijelaskan diberikan semua itu tentang bab apa saja nanti yang akan dibahas di bab dua itu apa bab tiga apa bukan bab di bagian bagian dua itu apa bagian tiga bagian empat itu apa sampai bagian delapan itu menyimpulkan bab pada umumnya setelah di introduction kita akan masuk pada literature review atau tinjuan bustaka tapi dalam paper ini tidak seperti itu skop paper ini membahas tentang indonesia dan juga tentang islam jadi disitu karena dia juga membahas tentang indonesia dan islam maka maka di di apa introduction itu tidak setelah introduction tidak langsung ke literature review tetapi dia membuat sebab lagi nah sebab itu yaitu yang berkenaan dengan Indonesia dan tentang islam kalau disini kalau disini dibagi menjadi sub-khusus yaitu tentang islamic fairness dan karakteristik of islamic fairness selain itu juga dapat diberikan tambahan tentang motivasi meneliti di Indonesia tetapi karena motivasi meneliti di Indonesia selalu sudah tapi karena motivasi meneliti Indonesia sudah dirangkum di introduction paper ini maka tidak sisasikan jadi harusnya motivasi meneliti itu kan bisa ditulis di introduction di introduction tetapi disini tidak dimasukkan di dalam introduction karena alasannya ada di master jadi tidak biar tidak tumbang tinggi atau berlebih seperti itu dalam paper ini sebelum masuk ke literature review dibahas secara khusus dalam dua subab yaitu karakteristik karakteristik of islamic microfinance institutions atau karakteristik pembiayaan atau karakteristik islamic microfinance institutions jadi karakteristik secara umum dahulu kemudian dibahas pula secara khusus yaitu di the principle of islamic microfinance atau prinsip-prinsip yang ada pada islamic microfinance karena hal ini dimengarakan para pembaca belum mengerti atau belum kenal tentang islamic microfinance maka dibawakan dua subab supaya lebih dalam lagi sebelum mengantarkan ke hal yang lebih jauh jadi pada sesuatu kajian yang mungkin tidak umum dan bisa dimungkinkan pembaca atau mungkin juga reviewer itu salah salah ini atau salah bisa jadi salah salah pesepsi atau mungkin tidak mengerti itu bisa ditambahkan menjadi subab sebagai penjelas agar lebih dalam sebelum sebelum mengkaji lebih luar seperti itu maksudnya selamat menikmati